Aaaaah! Tolong! Gue nge-reel! Aaaaah! Tolong apa! Nah, disitu apa? Disitu momen-momen yang ga bisa lupa. Oke, ini yang ala-ala gue mau cerita. Di awal pertama kali aku udah petawaran film, itu sumpah aku seneng banget. Tapi ga sampai disitu. Karena kan karakternya itu harus mengikuti sesuai dengan filmnya. Nah, pas aku datang ke V Cinema, itu aku harus melakukan proses yang namanya casting. Oh, tetep casting? Tetep casting. Gimana namanya tetep casting. Karena aku ga bisa dong sembarangan tiba-tiba, oh iya langsung main film begini. Ya ga bisa tiba-tiba kalau karakternya. Karena udah punya nama. Aku punya nama, tapi kan tetep harus mengikuti prosedurnya. Harus. Aku mengikuti proses castingnya. Pas pada saat itu aku mendapatkan peran karakter orang yang jahat. Yang julid ga? Oh, bukan julid lagi. Misnyinyir atau otong. Ya, pada itu dia tuh yang sombong, angkuh. Pokoknya dia tuh ga mau disaingin. Dan dia harus paling cantik daripada yang lain. Oh, duinya menyebalkan banget dong? Bukan menyebalkan lagi. Pokoknya orang yang ngelajih tuh kayaknya pengen jambak-jambak gitu. Terus, itu lo harus ngantri dari berapa orang? Banyaknya orang ikut cast itu? Ada sih beberapa artis-artis ternama gitu. Nah, makanya disitu emang ga sembarangan sih. V-cinema itu tuh kalo nambil peran buat artisnya, itu ga sembarangan. Makanya pas aku dapet tawaran, aku datang ke situ. Aku mesti formulir. Pas pada saat aku detect, coba action gitu. Kamu jadi orang yang jahat. Itu cocok banget gitu loh. Karena aku jahat-jahatnya itu jahat-jahat lucu. Iya, jadi disini kan tema film Brazilanya itu... Oke, apa sih sebenarnya Brazilanya ini? Apakah dia semacam Godzilla gitu kan? Iya, Brazilanya ini semacam kayak orang yang pas mau nikah. Terus tiba-tiba dia tuh jelada stress. Dia tuh pusing gitu loh. Pas harianya dia pengen menikah dia harus gimana, gimana, gimana. Dan dia tuh banyak pikiran dari keluarga, teman-temannya. Makanya dia tuh langsung jadi kayak monster yang menyerangkan. Nah, disitu loh peran Lucinta. Paling penting disitu. Namanya siapa? Nama karakter? Disitu aku masih sebagai ratu Lucinta Luna. Terus gimana Luna? Pengalaman main film tuh enak ga? Ada tantangannya apa? Terus mungkin susahnya gimana gitu? Sebenarnya aku dari kecil itu emang suka banget ya. Nama-nama-nama film dan sinetron gitu ya. Emang aku tuh kayak ada skill-skiller sendiri gitu loh. Selain menyanyi, tapi aku juga kayak suka gitu loh. Belajar-belajar kayak acting gitu loh. Pas banget aku dapet tawaran. Aku mencoba untuk mendalami lagi. Aku dateng ke PH. Terus aku yakin aku bisa. Nah, Alhamdulillah aku diterima sama Visinema. Sama sutradaranya Pak Ucup. Terus aku dapet skenario nya. Pas banget ini aku. Udah lah gitu loh. Ini aku bisa. Nah, setelah aku mendapatkan teran itu. Aku banyak belajar dari nonton film. Film-film bioskop yang kayak antagonis-antagonis. Jadi aku tuh belajar dari situ. Jadi lu kalo marah itu anggap aja lu ga ada kamera. Lu anggap aja lu ada musuh, seru lawan. Lu tetap ngetanya. Terus bener-bener lu kayak... Gini, gini, gini. Lu tuh maksa kuen. Ini gini, nih. Iya. Irang. Gitu loh. Coba sekali lagi. Cargain peran lu itu sebagai rancu. Haaah. Haaah. Tak salah apa. Kuenya, 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 kuenya. Sampai ngeliatin. Gak fokus di foto. Ini seserem itu ya. Lebih seserem lagi di videonya. Di filmnya itu. Makanya wajib menonton. Dan sekarang kok tadi hamil film. Iya. Makanya. Ya mudah-mudahan aja. Setelah aku debut film Brazil lah. Mudah-mudahan banyak tawaran film lainnya. Insya Allah ya. Mungkin Lu Cinta bisa memenangkan horror. Apa nih? Karakter-karakternya? Horror! Kamu jadi setan. Ya aku suka jadi setan. Iya. Ya mungkin kalian gak tau. Aku udah serang kali ya. Tanpa make up gitu. Aku belom-belah liat kamu tanpa make up. Begini. Dan ambil tantangan, cabut bulu matanya. Haaah. 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 Nanti ekslusif ya. Nanti ekslusif ya. Kalau dia ekslusif nanti. Pas aku mau tidur. Kali aku lepas semuanya. Lepas. Terus ah gitu ya. Iya. Bukan lagi. Gumpah. Kamu paling ngerasa. Kemistrinya dapet diantara kes ini. Sama siapa nih paling cucok. Baling deket. Eh. Jujur ya. Aku kemistrinya pas dapet itu pas sama Jessica Mila. Nah disitu aku ada momen yang dimana aku tuh gak bisa lupa. Pas disaat aku lagi berantem sama Jessica Mila. Sebetulnya aku gak tega. Kalau di dunia nyata itu aku emang hobi berantem ya sama siapapun. Iya. Ini berantem fisik atau berantem mulut? Berantem mulut. Tapi kan aku gak tega. Nah disitu aku tuh kayak pengen improv gitu emang. Jessica Mila itu sempet-sempet memutarakan di media sosial. Aduh aku tuh kalau lawan Lucinta pas lagi action tuh. Kadang dia tuh improvnya tuh suka panjang gitu. Karena aku tuh pengen mendrama banget gitu. Biar supaya feelnya dapet gitu loh. Bukankah memang kehidupan drama? Bukan drama juga sih emang aku di dalam gedepan kenyataan emang. Aku tuh hobi di berantem sama orang gitu. Oh iya betul. Nah tidak. Iya makanya pas tiba-tiba si Jessica Mila berantem ya. Aku tuh baru-baru dikecon lagi. Aaaaah salong gitu. Gue ngeri lho. Gue ngeri ini. Iya. Jessica Mila ke belakangnya gak kenceng. Aaaaah. Tolong apa gitu. Nah disitu lah. Disitu loh momen-momennya gak bisa lupa. Oke pemirsa benda-benda tajam. Harap disingkirkan dari sini. Karena ini agak sedikit berbahaya. Pemain mulai hot disini. Mulai terbawa suasana ya. Jadi mohon disingkirkan mas-mas. Tolong pikirin mas. Bu saya takut bu. Iya tapi alhamdulillah para pemain-pemainnya. Dia tuh terimur dengan lu cinta. Karena sumpah ya ini tuh debut pertama hating lu. Tapi lu tuh bisa banget membawa suasana yang disaat lagi nuansanya berantem. Lu tuh bener-bener kayak mengisi yang kayak aduh teru. Suasana banget.